Hai 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 Nah dari seberang si Nuril melihat gue juga liat kan, deh tuh cewe yang tadi deh, gitu. Pas dari jauh tuh gue klakorin tuh, din 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 din. Gue berharap dia notice dan nengok bener nengok kan. Dia nengoknya gini-gini. Pala yang terperken. Baru gue ngambil bahasa, si Nuril tuh kayak orang teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini, ini malam banget nih jam setengah satu. Gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia pergi ke Kalimantan Barat. Tepatnya di Singkawang ya. Jadi waktu itu dia ke Pontianak nih. Terus dia main ke daerah Singkawang. Dan dia mengalami kejadian horor sama temannya di daerah Singkawang itu ya. Tapi ya yang nyeritain gak bakal gue. Yang nyeritain ya di samping gue ini, Bang Jon. Bang Jon, cerita lagi akhirnya di lonceng misteri untuk yang kedua kalinya ini. Ini pengalaman yang dimana nih Bang Jon? Jauh banget nih sampai ke Kalimantan-Kalimantan nih. Pengalaman di negeri sebrang. Gila. Ini waktu itu lu lagi kerja ya? Iya, waktu kerja. Kerja? Tahun berapa nih Bang? 2014. 2014, oke. Itu proyeknya maksudnya gimana nih? Kerja emang setengah aja? Emang proyek sih. Jadi di tempat gue kerja ini buka kantornya Bang Baru. Oh, iya sih. Gue sebagai orang lama di bawah sana. Iya, iya. Oh iya, lu juga tadi bilang nih Bang. Di depan tadi kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Katanya ini tuh ada hubungannya sama Urban Legend di sana ya? Betul. Di kota Singkawang. Singkawang ini kota kan bener kan? Singkawang kota bro. Nah ini ada Urban Legend di sana hubungannya. Erat hubungannya dengan cerita lo ini. Bener ya? Betul Bang. Oke, dan itu tadi ya perbincangan gue sama Bang Jon singkatnya. Dan telusur gimana Bang? Masih aktif Bang. Hampir sekarang. Aktif terus ya? Lagi gila. Parah sih syutingnya. Makin parah nih. Karena udah dua kali syuting nih. Seminggu tuh gue dua kali syuting. Tayangnya juga udah dua kali juga. Seminggu dua kali. Oke, udah seminggu dua kali sekarang pastinya. Dan buat sahabat lonceng nih, jangan lupa mampir ke channelnya Bang Jon. Itu telusur. Dan telusur ini tuh suatu bagian project dari Lentera Malam juga ya Bang Jon. Nah jadi buat kalian yang memang penontonnya Lentera Malam. Itu wajib banget mampir ke telusurnya juga. Karena disitu ada sesuatu yang berbeda pastinya. Buat sahabat lonceng yang pengen jadi narasumber nih. Dateng langsung ke studio lonceng misteri. Caranya gampang banget. Apalagi kalian nih yang tinggal di Raja Budeta Abek. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di app lonceng misteri. Bisa ngudem aja disitu nanti ada yang bales. Yaudah Bang Jon kayaknya gak usah lama-lama lagi nih. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang gimana itu Bang kejadiannya Bang? Jadi nih kejadian tuh di 2014 lalu lang. Gue tuh dari Jakarta dapet tugas buat ke salah satu daerah di Pontianak, Lenten Barat. Itu gue berangkat di besoknya tuh mau bulan Ramadan lang. Jadi tuh gue selama di Pontianak 1 tahun. Dan kejadiannya tuh pas banget di liburan awal Lebaran Idul Fitri. Oke. Nah jadi gue dapet tugas dari Jakarta ke Pontianak itu buat training karyawan yang baru nih. Karena tempat gue kerja itu buka kantor cabang disana. Jadi tugas gue tuh kalo disana tuh keluar-keluar daerah gitu lah. Gak cuma tetap di satu kota aja. Dan singkat cerita gue udah berapa lama ya udah hampir sebulan di Pontianak sampe lah gue di libur Lebaran. Nah pas di libur Lebaran itu gue pikir orang di daerah itu seantusias orang-orang yang dari Jakarta lah. Kalo di Jakarta kan kalo dateng, kalo liburan Lebaran tuh pasti ke tempat-tempat wisata ya kan. Dan pasti full gitu orang yang dateng kesana. Nah feeling gue tuh di daerah sana tuh sama kayak di Jakarta. Nah karena liburan gue orang pendatang disana kan, gue Lebaran gak balik ke Jakarta. Karena dari kantor gue tuh dikasih klaster gitu, dikasih tempat tinggal. Itu lengkap, fasilitas itu lengkap tulang. Ada motor, ada mobil. Jadi gue tinggal di kelasnya itu berempat sama temen-temen gue. Nah pas di liburan Lebaran yang ke-2 atau ke-3 gitu gue lupa. Karena tuh udah full libur ya disana kantor tuh. Malem itu gue bilang sama temen gue, Real, besok kita jalan-jalan yuk ke Singkawang yuk. Ayo Jon, gue ajak juga nih temen-temen gue yang lain. Dreh, ikut kan Dreh? Baik, ikut gak? Nah dari 3 orang ini temen gue yang gue ajakin, cuman si Nuril doang nih yang mau nih. Nuril? Cowa cewek nih Nuril? Cowok. Nah si Nuril ini orang daerah Banten. Rumahnya itu sama pendatang semua. Jadi gue di berempat itu orang pendatang semua. Yaudah besok kita prepare Real. Dan jarak dari Pontianak ke Singkawang itu sekitar 4-5 jam kalo gak salah. Oke. Gue lupa ya waktunya ya. Nanti kalo ada yang inget waktunya koreksi aja. Takutnya gue salah. Singkat cerita, pagi nih. Gue bangun duluan. Cinderil gue bangunin. Biasalah namanya cowok sama cowok kan ngaret-ngaret dikit lah. Lihatnya tuh gue pengen berangkat pagi jam 8, jam 10-an gue baru berangkat tuh. Kira gue prepare berangkat sampai perjalanan tuh gue sempet mampir ke salah satu destinasi wisata yang lainnya tuh sana. Karena di Pontianak tuh banyak banget tempat-tempat yang keren lah. Dan gue sebagai orang pendatang pasti kan antusias banget nih datang ke tempat baru yang pengen gue kunjungi nih. Terus gue mampir di salah satu pantai tuh namanya ada Pantai Kijing kalo gak salah. Terus gue kesana foto-foto. Terus gue mampir lagi ke Mempawa. Pokoknya sepanjang jalur Singkawang itu ada tempat wisata gue datengin. Oke. Nah singkat cerita, sampe lah gue di Singkawang tuh sekitar jam 12 atau jam 2 gitu gue lupain. Dan pas sampe di Singkawang tuh gue cuma mau dalam map doang. Karena gue gak tau nih tempat apa yang bakal gue datengin nih. Gue liat ada Gapura gitu kan. Tulisannya besar banget. Duh nih kayaknya ini nih lokasi nih tempat wisata nih. Gue masuk lah ke dalam sama sinuril. Itu ternyata dari Gapura menuju tiketing tuh jaraknya kayak jauh banget. Dan kiri kanannya itu masih kayak semak-semak gitu. Banyak pohon-pohonan rindang gitu. Sawah-sawah juga gitu. Nyawa-nyawa gitu. Sampailah gue di tiketing. Gue bayar, gue beli tiket untuk 2 orang. Pikir gue nih pasti rame nih tempat wisata nih. Ternyata pas gue sampe sana itu tempat wisata gak serame yang gue pikir lah. Itu tempatnya padahal luas banget. Kalo disitu tuh kayak di Duvan lah ya. Kayak di Ancul. Banyak wahana. Terus memang tempat wisata yang favoritnya itu pantai sama kebun binatang yang ada di bukit gitu lah. Terus abis dari pantai gue selesai berenang, gue makan sebentar. Disitu gue liat ada peta tuh. Peta kayak tempat petunjuk gitu lah. Kayak dina gitu lah ya. Ternyata sana tuh ada kebun binatangnya. Tapi harus kalo kita mau ngasih tuh pake motor lah. Gak bisa pake jalan kaki. Karena liat ter gitu sih. Ngikutin jalur gitu sampe ke ujung bukit. Kayak gue ikutin jalan. Disana tuh gue ngeliat. Banyak lah ada hewan-hewan gitu. Gue liat liat juga. Itu makin sore lah. Udah selesai gue puterin semua. Liat peta lagi nih gue liat dina lagi. Wah ternyata masih ada bukit di atas nih. Gue pikir bilang. Gak selesai John bilang. Dan salahnya gue. Gue tuh prepare tapi gue gak bawa senter. Jadi John kita ke ujung aja coba yuk. Bukit penasaran juga nih gue ya kan. Nah sampe lah gue di parkiran motor ini. Pas sampe parkiran tuh. Apa ya gue ngeliat. Cuman ada motor gue doang. Disitu. Sepi banget. Cepi. Gue bilang. Wah cipi. Sepiril. Gak sih ini. Terus John gue bilang. Gue belum masuk ke daerah dalemnya tuh. Karena kan memang dari parkiran ke dalam tuh luas. Gue cuman modal penasaran sama petunjuk yang ada disana aja gitu kan. Puncak, arah atas, ada keretan depan aja gitu kan. Gue mulai jalan nih. Dan ternyata ketika gue udah ngelewati gerbang gitu. Disana gue kan banyak kayak. Wihara-wihara tau gak sih lu. Kayak etnis-etnis. Tionghoa gitu. Kayak Tepikong. Kalau di Bangga nyebutnya Tepikong. Karena kan memang Singkawang itu terkenal sama kota Amoy. Kalau orang salah dibilang ya. Jadi banyak orang-orang etnis Cina yang disana kan. Ternyata pas gue udah masukin Gapura itu. Gerbangnya lumayan besar. Rame lang. Rame tuh. Kayak ada orang banyak lalu-lalu. Tapi dominannya tuh pakaian yang dipakai tuh merah. Oke. Dominannya merah. Terus gue juga banyak nyium aroma-aroma kayak Dupa. Hio gitu yang dipakai buat biasa sesembahan mereka. Iya buat ibadah. Ternyata rame real. Beruntung banget nih kita kemari ya kan. Iya Jon. Rame ternyata Jon. Gak sia-sia kita kemari. Gue sama Nuril tuh jahat-jahat aja udah. Sambil ngerokok gitu kan. Rame gitu. Ada orang yang. Disini kayak ada orang yang lagi ibadah gitu. Di kuil-kuil gitu. Terus kayak ada orang lalu-lalang. Ya biasa aja gitu. Gue biasa-biasa aja. Gak mikir macem-macem pada saat itu. Nah satu ketika. Gue udah mulai ngerasa enak. Gara-gara bau. Bau dupanya tuh nyengat banget kan. Karena kan banyak asep gitu. Bau dupa. Gue bilang sama Nuril. Kita ke atas aja yuk. Iya Jon. Enak gua katanya. Bau banget. Nuril bilang gitu ya kan. Kok mereka betah ya katanya. Ya mungkin mereka kan udah biasa kali ya. Karena kita kan. Jarang nyim-nyim bau kayak gitu kan. Nah pas gue pengen jalan menuju ke arah tangga. Itu ada batu besar. Terus di atas batu itu ada. Cewek. Tapi belum menghadap ke gua ya. Masih ngebelakangin gua. Oke. Dia tuh kayak. Gue liat dari jauh tuh kayak ngelempar-ngelempar sesuatu di tangan. Gue belum tau apa yang dilempar. Itu apa. Dan gue taunya ketika. Gue ngelewatin dia. Jadi itu sebelumnya gue gak tau kalo yang dipikang itu koin ternyata. Jadi gue liat dari jauh tuh kayak begini juga tuh. Oke. Ngelempar-ngelempar sesuatu. Nah pas ketika gue mau lewatin jalur itu. Si cewek ini nengok ke kita. Senyum. Nah karena gue orang baru. Dia senyuman sama cewek. Gue senyum balik kan. Terus dia cewek ini ngelempar koinnya ke gue. Oh ngelempar. Gue ambil gue ini kan. Apaan nih kak? Pegang aja. Kata dia. Yaudah gue pegang. Dia nengok ke gue ngebalikin kakinya. Ternyata kakinya pincang satu. Sorry. Buntung satu. Buntung satu. Sedangkul gini gak ada kan. Makasih ya kak. Iya. Gue jarang tuh ke atas. Nah bodohnya temen gue si Nuril nih ngomong ini aneh. Jun. Cakep Jun nih. Iya. Tapi sayang. Pincang. Waduh. 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 Gue ngomong gitu kan. Digo. Lo ngomong hati-hati gue bilang. Iya Jun. Cakep emang Jun. Tapi sayang. Buntung kayaknya. Oke sih gue bilang. Jalan aja jangan. Sepanjang jalan nih gue. Ya biasa aja. Karena gue pikir di bawah rame kan. Itu jam udah jempat lewat. Jadi. Jalur yang gue gunain itu. Jalur tanggalang. Tapi disusun pake batu-batu gitu. Jalur tangga yang disusun batu. Sampailah gue di pertengahan jalan. Tau di turut pertahanan. Tau di seperempat jalan. Gue gak tau lah. Pokoknya gue udah sampe di jalan gitu aja. Nah tiba-tiba. Dari arah atas nih. Gue kayak nyium aroma yang sama kayak di bawah lah. Kayak di bawah angin gitu. Terus kecium gue kan. Dan bawahnya tuh lebih menyengat. Lebih parah kan bawahnya. Terus sampe gue bilang. Ih buah banget anjir. Terus sama si Nurul juga bilang. Ih buah bangke Jor kayaknya kan. Nggak nih. Buah yang sama Ril. Kayak yang di bawah. Iya tapi buah banget. Itu si Nurul sampe mual. Gue sampe mual juga. Gue sampe tutup tangan kan. Tutup mulut. Jalan gak gue ke atas. Udah biar nanya. Pikir gue udah deket nih di atas nih. Karena kan pilih gue. Ah di atas pasti banyak juga nih orang yang lagi. Acara-acara kayak gini. Sampelah gue di perbatasan antara batu sama jalan setapak doang tuh. Ril. Jalan setapak doang nih Ril. Udah berbatasan tangga sama jalur ini. Ingetin nih Ril. Takutnya ada jalur lagi nih. Gijon. Sampai di atas. Kira-kira hampir 20-30 menit. Gue sampe puncak. Di puncak tuh gak ada apa-apaan lang. Cuman kayak pohon-pohon rumput-rumput gede gitu doang. Udah gitu. Sampelah itu udah lebat. Gue sebenernya penasaran. Pengen tau lebih lanjut kan. Karena gue gak ada jalur. Gue takutnya jurang doang kan. Udah gitu juga udah mau maghrib. Ril. Turunnya lah gue bilang gitu. Nau Jon. Udah mau maghrib. Kita gak bawa senter nih gue bilang gitu. Iya bener. Oke Jon gue bilang. Nah pas gue mau turun nih. Gue kayak ngedenger suara apa ya. Ini posisi gue udah mulai turun dari puncak ya. Gue ke arah bawah. Udah melewati jalur yang. Jalur setapak gitu. Itu dari atas kayak ada suara. Bunyi musik. Apa sih. Cina-cina gitu ya. Dring-tirang. Dring-tirang. Kayak ada barongsai gitu. Amin lah. Ya terus. Lo ngeluh suara gak Ril. Iya Jon. Dari bawah apa dari atas ya. Iya dari atas Jon. Gue bilang. Gak beres nih. Udah gitu kan posisi udah gelap nih. Udah-udah mendekati maghrib. Di situ tuh udah gelap banget. Gue rasa. Waduh udah gak beres nih gue bilang gitu kan. Itu gue ngambil. Gue buka gas pair gue kan. Gue buka gas pair. Lil. Lo pegang ujungnya. Gue pegang ujungnya ya. Oke. Ini gelap nih Ril gue bilang gitu. Andalan kita cuman di flash doang nih di HP. Flash mati. Gelap nih gue bilang gitu. Nyalain handphone lu aja ya. Punya gue nanti buat backup-an aja. Nuril di depan gue di belakang. Nuril. Jadi tangan kanannya megang handphone buat ngerangin jalan tuh ke bawah. Senter. Tangan yang kiri itu megang apa. Gas pair. Gas pair. Nah gue juga tangan kanan gue megang gas pair. Itu sepanjang lalang gue merinding gak karuan loh. Gue ngerasa kayak ada orang lari-lari di kiri kanan gue. Gue tau nih sendiri juga ngerasain. Tapi gue gak mau ngomong langsung ke dia kan. Gue tau dia ngerasain. Nah sampe di perbatasan jalan. Tangga sama tanah itu. Gue mulai ngeri nih Ril. Jalannya ini kan Ril. Jujun. Soalnya tadi kita naik satu jalur doang. Gak ada lagi. Dari bawah nih kayak angin kenceng. Buss. Terus suara menyikik. Kayak orang suara cikikikan gitu. Bebarengan sama angin. Angin lewat kenceng gitu. Tapi angin tuh bukan ngelilingin kita. Jadi dari arah bawah kayak ada orang lari atau gimana sih. Oh iya iya iya. Tapi kayak gue gak salah kayak angin doang. Buss. Terus. Cikikikan tuh muter. Buss. Buss. Buker. Nuril panik. Rupanik ngerjata. Jum. Diem. Jalan aja. Gue tau sih Nuril takut. Gue juga takut. Karena berdua doang kan. Dan gue gak tau tuh di bawah tuh sampe berapa lama lagi. Karena gue udah panik lah. Itu muter tuh soalnya itu cikikikan. Kayak ngelilingin gue gitu ketawanya. Pikir gue. Gak lama kejadian itu. Baunya tuh muncul lagi lah dari bawah lah. Bang. Wah. Jum lagi nih lo bonyol. Kayaknya udah deket di bawah nih. Akhirnya pas peserang beberapa lama gue jalan. Di bawah tuh sepi banget lah. Gak ada yang. Gak ada satupun orang. Dih. Dih. Tepet banget terubah. Eh ilangnya gitu kan. Pikir gue gini. Wah. Ini dia. Gue baru nyadar gini lah. Kalau misalnya nih orang jalan cuma satu-satunya kesini. Pasti kan dia lo parkiran motor yang gue parkir motor tuh. Harusnya ada beberapa motor dong. Ada motor juga pasti ada mobil juga kan. Gak mungkin dong. Dia datang ke puncak itu jalan kakiran yang rame. Kan gak mungkin kan. Gue baru sadar tuh disitu. Tadi di parkiran motor kagak ada motor. Tapi ketika sini rame. Dan ketika gue turun tuh kosong. Hening banget. Cuma suara jangkrik tau gak sih lo. Baunya makin nyantar Nuril lari. John lari, John lari. Gue nguber kan. Gue nguber Nuril. Nuril megang flash gue gak megang. Gue ikutin aja sampe parkiran motor. John sepi John. Sepi. Yaudil. Sayangnya tuh tempat wisatanya tuh. Minim penerangan banget. Karena kan memang di bukit kan. Minim penerangan. Cuma ada lampu pijar yang satu disini. Nanti berapa meter ada lagi gitu kan. Itu sepi banget. Gue nyalain motor. Gue liat situasi. Sipi juga ya kan gue pikir. Sepi. Gaudil. Ayo jalan-jalan. Gue baca-baca. Aduh-adal mati gitu kan buat lindungan gue. Dan jarak dari atas ke pantai itu juga jauh lah. Lumayan jauh banget. Turun lah gue naik motor sama Nuril. Harusnya tuh kalo turun tuh. Gue memang jalur gue nih jalur turun nih. Jalur sebelah itu jalur buat naik. Tapi tanah-tanahnya ini apa? Aspal gitu. Aspal. Itu udah pas. Udah situ udah aspal. Nah dari sebrang si Nuril ngeliat. Gue juga ngeliat kan. Dia tuh cewek yang tadi. Gue bilang gitu. Oh oke. Gue pikir. Itu memang. Wah berarti bener kan orang nih ya kan. Cewek yang tadi. Tapi bedanya itu ya pas gue liat. Dia sama bapak lah. Dia gak sendiri. Jadi dia tuh. Di jalur arah orang mau naik. Tapi dia turun lewat jalur itu. Nah posisi gue tuh. Emang bener di jalur turun. Jadi ada dua jalur gitu kan. Pas dari jauh tuh gue. Kelaksonin tuh. Tin-tin. Tin-tin. Gue berharap dia notice dan nengok. Bener nengok lah. Tapi pas nengok tuh. Lo tau gak pas. Lo kelaksonin dari jauh. Cuman cahaya penerangan doang. Sama lampu tembak motor gue. Dia nengoknya gini. Set. Palen muter. Badannya gak? Enggak. Ihh. Palen muter. Turun lewat langsung. John lari John. Ngebut. Ngebut. Itu mukanya beda. Yang tadi gue lihat cakep. Itu udah gue panjang loh. Iya. Udah gue panjang. Tapi bapak-bapak yang samping ini. Yang gue lihat tuh gue gak ngeliat bukanya. Karena. Dia gak nengok. Cuman bentuknya memang bapak-bapak. Pakaian biasa ya. Pokoknya seorang pria lah. Tahun itu bapak-bapak. Tahun itu masih muda gue gak tau. Tapi yang nengok nih. Si ceweknya gitu kan. Dan ceweknya ini gak terlalu tua. Kayak masih umur belasan lah. Kayak masih adegi-adegi gitu. Tapi cakep memang gak? Awalnya cakep. Tapi pas muter kepala itu gue udah. Gila sih. Leput John. Leput. Jalur tuh muter ya kan. Mungkin gue karena panik. Gue gak mikirin. Celakanya kan. Leput gue labas ya. Dat. Gue labas aja tuh. Jem, 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 jem. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jurang kan. Gini kan kan ya kan. Singkat cerita. Sampai gue di pantai kan. Di pantai. Gue udah rasa aman. Karena ada mobil yang siap-siap mau keluar nih. Siap-siap mau keluar gitu. Kayak lagi prepare lah. Kayak misalnya ada. Rombongan gitu. Anak muda. Abis wisata. Terus dia mau balik juga kan. Gue samperin tuh. Dengan posisi gue yang. Ketakutan gitu kan. Bang. Kak mau ke bawah? Apa mau naik Kak? Mau pulang bang? Kenapa emangnya? Kita boleh gak ngikut dari belakang gitu. Atau gak dari depan deh gitu. Kenapa emangnya? Gak apa-apa. Takut saya gelap soalnya gitu. Gak tau jalan sini juga. Bang dari mana bang? Dari Jakarta. Oh yaudah bareng aja. Gue sudah jalan duluan sama dia. Udah bang. Jalan duluan aja. Nanti saya share dari belakang. Baik banget nih orang-orang. Mungkin kalau dia masih nonton. Ingat gitu ya kan. Iya. Terima kasih banget loh lu udah ngebantu gue. Jadi tuh gue jalan pelan-pelan. Di sentra malah dari belakang. Itu jaraknya lumayan jauh. Sampil lah gue di Gakura. Pertama yang gue masuk tuh. Gue berhenti. Gue bilang makasih dong. Kak, makasih ya bang. Makasih ya. Kak mau kemana? Saya mau balik ke Pontianak. Oh yaudah oke. Gue ambil ke kiri nih. Gue ke arah kiri. Gue ke arah kiri. Jadi ke arah kiri tuh Singkawang. Ke arah kanan tuh Pontianak. Iya John. Makan dulu aja ya. Gue ke arah Singkawang tuh. Belum sampe Singkawang gue nemu tukang baso. Makan baso enak kali ya. Iya John. Ngobrol lah nih gue sama Nuril nih. Iya John. Di atas John. Elusi batu. Gue bilang aja. Ngomong-ngomong salah-salah. Ngomong salah-salah. Gue bilang. Iya John. Barah ya. Tapi gue sih cerita-cerita lah. Bang baso enak di sini. Dari mana bang? Singkawang. Di bukit itu bang. Gue lupa nama bukitnya apa. Kalau nggak salah rindu alam atau apa. Bukit rindu alam? Iya sih rindu alam sih. Nah terus abang-abang nanya. Lo dari mana bang? Saya dari Jakarta. Gue nanya sama Nuril. Bang. Di bukit lagi ada acara adat ya? Acara adat? Gak ada bang bang gitu. Emang kenapa bang? Tadi rame banget di atas. Kayak ada acara-acara adat gitu. Ah Capgomi masih jauh. Imlek apalagi gitu deh kan. Mana ada bang. Gue udah ngerasa. Wah ini nggak beres nih gue bang. Nggak beres nih. Ngerin. Jun gimana? Kita nginep di Singkawang. Nyari hotel. Tapi balik. Balik ke Ajun. Apalagi gue pusing. Nuril minta balik. Ya udah oke. Lu kuat kan Jun? Kuat. Gue bawa motor nih ke arah balik ke Pontianak. Di sepanjang jantung udah aneh. Tangan gue. Eh pinggang gue nih. Dicengkrem gini. Terus sesekali dia megang meluk gue. Sama lehernya tuh. Apalanya tuh nyender di leher gue. Hmm. Lemes ya? Lemes. Terus. Terus dia nggak gurem di jalan kan. Jun. Buruan Jun. Pusing Jun gue Jun. Buruan Jun. Lih lu kenapa ya lu? Masuk amin apa gimana? Jadi di sepanjang jalan itu kalau kita mau nyari warung tuh susah bang. Mesti ke kota-kota dulu. Jadi ya. Sehingga di kota baru ada warung. Sepanjang jalan tuh ngelewatin tuh sepi. Cuman kayak kebun sawit. Sawah-sawah gitu. Pinggir pantai. Udah dong tau kalau ada warung. Kita ngepi dulu. Lu minum tolak angin sama. Teh hangat lah. Biar badan lu asik. Oke Jun. Tuh gue nggak nemu warung tuh. Sampai di daerah mana gitu. Kayaknya dapet warung tuh. Gue kasih tuh minum tolak angin sama minum teh kan. Udah gimana tuh badan lu? Baksain aja Jun. Baran gue enak banget tuh deh. Udah Jun. Udah Jun. Udah Jun oke oke. Naik motor lagi nih. Masih itu perjalanan masih ada sekitar 3 Jemen lah. Kalau nggak salah. Sepanjang jalan sih cenderung kayak orang. Jauh-jauh. Buat Jun. Gue udah nggak buat Jun. Sakit Jun badan gue. Yaudah deh gue udah panik ya kan. Sepanik-panik ya lah. Singkat cerita sampe lah gue di Pontianak nih. Di rumah tuh belum tidur tuh temen-temen gue kan. Si Andre sama si Abai. Gimana nih jangan-jalan lu bos. Enak bos. Enak pala lu. Gue bilang. Oh sakit tuh temen lu. Gitu nih kan. Udah tuh gue tinggal ke kamar mandi. Nuril tepar. Gue selesai mandi. Andre nonton TV. Tidur nih nanti gue pengen tidur kan. Baru gue ngambil bantel. Si Nuril tuh kayak orang teriak. Gitu. Tapi tangan lu. Hmm. Gitu. Kenapa Jun. Gitu. 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 Pegangin sama si Andre tangannya. Jadi tuh si Tudu. Kayak pengen ngecek di dia sendiri tau. Mungkin di pegangin sama Andre. Jun. Gimana Jun. Dari temen. Dari temen. Dari tiga orang ini. Dua orang temen gue ini. Si Abes sama si Andre. Si Andre ngaji tuh. Dibajan-bajan sama si Andre. Jun. Bante tolong aja Jun. Rumah tetangga Jun. Itu posisi udah hampir jam sebelasan malem lah. Udah jam sebelasan malem. Akhirnya gue keluar nih ke rumah tetangga sebelah kan. Ngotok pintu. Pak. Disini ya. Bisa nanganin orang kerasukan dimana ya. Wah kenapa emangnya mas. Temen saya tuh. Pulang dari Singapang. Langsung punya begitu. Coba aja ke. Pak Haji. Pak Haji. Gitu gitu. Apa. Orang Nadura tuh di warung tadi. Pak. Saya gak tau tempatnya pak. Yaudah yuk si Andrein. Ambil motor si Andre ini. Diboncingin gue kan. Sampai sana. Gue ke rumah itu. Pak. Ampun apa pak. Bisa nger tolong. Temen saya itu. Di rumah kerasukan pak. Dimana. Di rumah pak. Di klaster gitu. Di klaster Ajura gitu. Oh yaudah yuk. Tadi. Dia ngambil motor gue dalam duluan nih. Lama dia nyampe tuh. Udah gini sama si Pak Haji ini nih. Yang orang Madura nih. Dihajiin nih. Dihajiin. Terus. Udah kelar tuh. Masih dipegangin tuh. Jadi tuh. Dia berontak tuh kayak. Lo gak sih yang masuk tuh kayak. Udah kelar satu nih. Tiba-tiba berontak lagi. Tapi. Gimiknya tuh. Atau mimiknya tuh beda. Yang awalnya suara serak. Terus ketawa-ketawa. Mainin rambut. Terus kayak. Orang lompat-lompat begitu. Jadi abis dimasukin. Diobatin. Jeda sedikit. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk lagi gitu. Sampai nih. Pausat ngomong begini. Mas. Ini banyak banget mas. Yang masuk mas. Pusing saya nih. Kalau begini caranya nih. Gitu dia. Tadi emang ngapain disana. Gue belum cerita tuh sama dia kan. Iya pak. Tadi kita abis dari. Singkawang terus. Ya tempat wisata gitu. Ini banyak banget nih. Yang mau masuk nih. Di luar tuh udah ngantri. Itu dari ternyata tuh. Kalau kata si Pausat itu. Pak Bapak yang gue temennya tuh. Yang dari gunung itu semuanya pada kesitu semua. Pada udah ngantri. Pengen masuk ke si Nuril ini. Udah tuh. Wah gila gue bilang. Gimana nih pak. Udah nanti kalau misalnya. Udah sadar nih udah mendingan. Di standby aja. Jangan tidur. Jangan tidur ya. Kata dia. Emang kenapa. Takutnya dia ngamuk lagi. Udah kira si Nuril udah agar redahan nih. Ditanya sama si Bapak ini kan. Tadi ada yang bilang. Ada yang bawa sesuatu. Sesuatu apa. Bawa apaan sih ya tadi. Gue belum. Belum apa. Belum mikir. Belum notice nih. Apaan ya gue bilang gitu. So tadi ada yang nyantaiin ke saya. Ada yang bawa sesuatu dari sana. Oh koin pak. Gitu. Oh koin yang di. Iya. Koin yang dilempar gitu. Iya. Iya. Jadi gue inget nih. Saya inget gue. Gue abis dikasih koin. Gue kasih si Nuril. Aman dulu taruh kantong. Iya koin itu ya. Iya. Oh koin pak. Gitu. Koin apa. Tadi dikasih koin sama orang di sana. Gitu. Coba cari dulu. Tadi. Dalam kosisi si Nuril yang udah tepar nih. Gue piksain semuanya. Tasnya gue piksain. Coba deh cari di tas. Agak ada tuh. Gak ketemu juga kan. Gimana nih pak. Gitu. Gak ketemu lagi pak. Ya udah nanti kalau misalnya dia sadar. Coba tanya deh sama temennya. Naruhnya dimana. Hmm. Naruhnya dimana gitu kan. Tapi. Koin ini bentuknya apa? Koin Cina. Lo tau koin yang tengahnya bolong tau sih. Oke. Nah ya kayak gitu. Udah gitu. Pas. Pas si bapak ini ngomong kayak gitu. Gak lama pengen. Ini bapaknya udah pengen arah cabut ke ruang tengah nih. Arah pengen balik. Kambul lagi sih Nuril. Oh. Nyikat diri lagi kan. Nyikat-nyikat diri lagi. Jadi tuh. Kalo kata si bapaknya tuh. Ini dia tuh. Fatal banget gitu. Yang dia ngomongin si Nuril. Fatal banget. Kayaknya dia ada sesuatu juga yang. Entah itu. Bikin pengenisannya marah atau gimana. Gue gak tau ya. Ya. Pokoknya kalo kata si Ustadz ini. Ada sesuatu yang bikin pengenisannya marah gitu kan. Ya kalo gue sih nanggepnya karena si Nuril frontal nih ngomongin ya. Soal-soal nih. Karena emang sepanjang jalan tuh juga dia paling bacet. Kayak ngomong. Anjing. Segala macem diomongin gitu. Kayak ada bau. Terus dibilang. Bo bangke Jun nih. Anjing. Bo bangke. Kayak nyepelehan gitu awal-awalnya. Akhirnya. Diobatin lagi. Gak lama sembuh. Ini dia minta dibalikin. Gak tuh dia. Minta dibalikin. Gue nanya kan. Balikinnya gimana pak? Dibawa kesana. Gak mungkin kan tengah malam juga kebalik-balik kesana kan. Bener. Yaudah berdoa aja. Semoga nih anak sadar. Udah akhirnya gak lama nih dia tidur si Nuril tepar nih. Gue Andre tuh ganti-ganti tuh. Andre. Jangan tidur Andre. Gue takut dikampul lagi. Gijon. Udah tuh akhirnya gue sama Andre ganti-gantian tuh. Alhamdulillah pagi-paginya tuh. Sampai pagi tuh si Nuril gak bangun-bangun tuh. Sadar tuh. Cuman pas sadar si Nuril ini. Kayak orang gak tau. Kayak gak punya dosa atau gak sih. Kayak seger aja gitu bangun pagi-pagi. Jun. Gimana Jun? Kemarin Jun. Gimana nih kemarin? Gue gak tidur gara-gara nungguin. Lu gue bilang ya kan. Kenapa Jun yang ngangin Jun? Lu yang kenape gue bilang gitu. Lu inget gak dikasih koin sama cewek. Lu taruh gimana nih. Koin Jun. Iya. Ntar Jun gue pikir-pikir dulu. Bicara mau di tas. Yang itu gue taruh kantong Jun. Gak ketemu. Nah ketika gue pengen jalan nih. Pengen gawe. Ternyata koinnya itu ada di dashboard motor. Yang di samping itu. Samping-samping kiri kanan. Gue gak tau si Nuril naruh itu dengan kondisi sadar apa enggak. Pokoknya tuh koin ada disitu. Di apa. Di dashboard motor itu. Ya ini koin yang dimaksud nih. Lu bilang. Tapi untungnya sendiri udah gak nampak-nampak kan. Nah. Siangnya tuh dicerita. Jun. Lu tau gak Jun. Dan. Kenapa sepanjang jalan tuh gue teriak-teriakan sakit. Ini di leher gue nih Jun. Panjang jalan dari Singkawang. Sampai Pontianak. Nih. Tangannya tuh gede. Nyekek leher gue Jun. Jadi tuh dia gak mau cerita sepanjang jalan sama gue. Jadi tuh sepanjang jalan dari Singkawang ke Pontianak. Ke tangan. Ada di nyeket dia. Iya nyeket leher ya. Pansan nih anak kok teriak-teriakan mulu. Tapi dia gak mau bilang sama gue kan. Terus gue bilang gini. Ril. Terus gimana Ril. Sepanjang jalan tuh lu gak segini gimana. Ya gue rasa sakit doang Jun. Nah sama pas malem. Tuh gue inget banget kesamperin sama cewek Jun. Abis itu gue udah gak sadar lagi. Bangun-bangun pagi gue ketemu. Jadi sendirian ini pagi-pagi. Pas sebelum dia teriak-teriakan tuh. Dia ngeliat cewek. Dari pintu masuk. Digandeng sama bapak-bapak. Tapi jalannya pincang gitu. Langsung nabrak dia. Begitu dia udah gak sadar lagi. Akhirnya tuh koin gue bawa nih ke bapak Madura itu. Pak ini koinnya pak. Ditipin pak. Oh ini yang dicari-cari mas kata dia. Cari-cari? Iya. Dan yang parah lagi tuh kata si bapak itu. Yang gak masuk akal ya. Semua penghuni gunung tuh ngantri coy pengen masuk ke Nuril. Gak tau tuh. Maksudnya apa? Gak tau gue. Gitu. Dan. Kalau untuk sosok yang cewek yang gulat. Memang cantik awalnya. Duh kayak. Di film-film gimana sih? Kayak ada. Orang paling muter gitu. Gak tau gue. Tapi pada saat yang gulat di pertama. Sama yang kedua itu bedanya jauh banget. Tapi bajunya sama lah. Baju sama. Cuman kayak. Lu tau kayak. Transparan gak sih? Hmm. Kayak gak. Gak padet gitu. Nah yang kedua itu yang gulat gak padet. Oh. Rada ngeblur gitu ya. Misalnya kan dari jauh nih. Pas gue sadar tuh. Pas deket. Pas dia nengok. Gue lewatin kenceng kan. Karena gue tau dia posisi mukanya muter. Gue langsung kenceng kan. Itu dia. Yang parahnya. Dan si Nuril bilang tuh. Ya itu yang didatangin sama dia tuh. Bapak-bapak sama cewek. Dari pintu. Jalan pincang. Langsung nabrak si Nuril. Udah deh gak sadar. Setelah kejadian ini. Berapa hari setelah kejadian ini kan. Gue udah mulai masuk kantor lagi nih. Karena udah liburannya tuh udah habis masanya. Dan di kantor itu kan. Gue kan bekerja sip-sipan kan. Iya. Kalo gue pagi. Temen gue sih yang. Sebaliknya lah. Jadi setelah gue sama Nuril ini. Lagi di kantor. Di luar. Temen gue masih di klaster. Itu dari kamarnya Nuril. Kayak ada. Kerane yang. Gedebak-gedebuk gimana sih. Kayak ada orang. Banting-banting sesuatu. Oke. Kayak ada. Orang. Traktriakan. Tapi dengerin Sandri sama si Abel. Itu ketika gue sama Nuril lagi kerja. Si Abel sama Andri. Setelah di klaster. Gila gari banget ya. Itu. Ini gue mau nanya bang. Yang di. Di. Waktu lo liat yang di. Mana tuh. Tepikong. Ah. Yang tepikong. Yang kata lo pada pake baju merah. Ah. Kayak lagi ada acara. Lagi ada acara. Lagi ada acara gede. Nah itu kan. Pas lo balik lagi. Di sepi. Tapi ada yang berubah gak. Dari si. Tepikong yang dibentukannya kah. Apanya kah. Apa maksudnya. Ornamen-ornamennya kah. Hiasan-hiasannya itu ada yang berubah gak. Gak ada. Gak ada. Asep pun juga gak ada. Gak ada. Jadi kan kalau misalnya. Namanya aktivitas pasar. Pasti kan ninggalin sampah kan. Ya bener. Kayak itu plastik. Entah itu kertas. Atau apa ya kan. Tadi gak ada. Gak ada. Emang sunyi. Tanpa ada. Suara apapun. Cuman jantrik aja. Dan dalam. Dan bentukannya pun gak ada yang berubah ya. Gak ada yang berubah. Karena misalnya banyak kayak. Patung-patung naga. Patung liong gitu. Memang banyak. Iya. Patung. Apa sih yang. Perutnya buncit gitu tuh. Iya. Vihara-vihara gitu ya. Nah Bang Jan. Ini mungkin pertanyaan penting sih harusnya ya. Karena ini. Suatu plot di dalam cerita lu nih. Di. Yang tadi lu kebukit nih kan. Lu ketemu cewek. Cewek yang disabilitas nih. Mohon maaf. Yang kakinya gak ada nih. Lu tetep cerita. Lu dapet cerita gak dari ini cewek nih. Karena lu kan setahun tinggal sana. Oke. Jadi gini lah. Setelah. Setelah kejadian ini kan. Gue memang ditugasin lagi nih. Memang bener-bener buat. Gue stay di kota Singkawang ya. Jadi. Ini kejadian udah. Lumayan lama ya. Kejadian yang gue. Ketemu sama sosok ini kan. Ketika gue stay di Singkawang. Selama satu minggu lebih. Itu gue sempet nanya sama. Beberapa orang nih. Tentang lokasi yang. Pernah gue datang gitu kan. Dan. Gue nanya sama satu orang. Apa ya. Kayak Nginci ya. Nginci. Nginci. Dia tuh. Penjual. Makanan nasi kuning gitu. Di salah satu. Tempat. Gue lupa nama tempatnya apa. Gue lagi. Gue nanya lah. Dia kan Cina ya. Orang-orang Cina kan. Nginci gitu. Gue tanya sama Nginci. Yang di Singkawang itu. Ada. Sejarah apa sih. Sampai. Dibangun banyak. Wihara di sana. Nah. Gue gak tauin Nginci. Beneran tau. Atau dia asal ngebak aja. Gue gak tau ya. Terus gue. Gue bilang gini sama dia. Soalnya saya pernah ngalamin. Kejadian di sana tuh. Saya kayak pernah. Bukan kayak pernah. Saya masuk kesana. Awalnya tuh rame. Ketika saya turun tuh sepi. Gak ada apa-apa gitu. Dan saya juga disana ketemu sama. Cewek yang. Kakinya tuh pincang gitu. Sebelah kanannya pincang. Terus orangnya cantik. Umurnya masih belasan tahun lah. Terus ketika. Pas ngeliat keduanya tuh. Posisinya tuh dia udah. Mukanya beda gitu. Panjang gitu. Dan Cina ngomong gini. Oh itu mah udah. Udah urban legend kalo kata dia. Wah itu mah udah. Dia ceritanya. Dia cerita di sana ya. Iya. Jadi. Kalo kata Cina Cini. Itu cewek yang masih. Masih remaja coy. Sebelum adanya tempat kewisata kayak gitu. Itu tuh pernah ada perkampungan. Kalo kata di sana. Gue gak tau bener gitu. Atau salahnya. Oke. Mungkin nanti yang tau. Kita tanya bisa komen lah ya. Iya tuh. Kita butuh banget nih. Jawabannya nih. Yang orang asli Singkawang nih. Di tempat itu udah ada apa dulunya. Iya. Jadi memang kalo kata Cina Cini memang dulu tuh pernah ada kejadian lama di bukit gitu. Ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Nah itu tadi dari ini ya. Dari mungkin. Dari backstory dari tempat ininya ya. Tempat wahana-wahananya. Tempat hiburannya. Tapi gak tau bener-bener gaknya. Dan. Koinnya. Koinnya mana nih. Nah kalo untuk koin tuh Nuri yang bawa. Koin yang bawa. Nah jadi gini juga lah. Emang ada mitosnya yang bener tau enggak. Si Inci ini tuh ngomong. Mas kalo Oksan tuh ngelempar koin. Buat buang sial. Ini lu yang dilemparin koin. Iya. Karena gue gak tau kan. Ya gue mah. Namanya orang baru gue. Terobos-terobos aja kan. Terus. Itu beneran harus buang koin ya berarti ya. Di daerah situ ya. Mau naik bukit. Wah untuk itu gue juga belum tau mitos itu bener tau koin. Yang jelas si Inci ini. Ya karena gue percaya yang pertama. Dia etnis. Cina nih ya. Nah di situ yang koh. Nah. Dan yang kedua. Inci ini tuh udah tua. Gak mungkin dong orang tua bohong ya kan. Iya juga sih. Ya kan. Ya mungkin yang dibilang sama dia ada bener tau. Atau. Enggaknya yang. Tapi gue percaya sama si. Inci ini gitu. Kalo misalnya kan tuh harus buang koin. Buat buang sial katanya. Buang koin dalam artinya duit tak berat. Bapaknya gua pe-an. Ya penting koin nih. Iya. Kalo. Karena banyak banget. Di. Di mana ya. Di Indonesia ini banyak banget yang kayak gitu-gitu. Iya. Mau lewat ini buang rokok lah. Mau lewat ini buang apa lah. Buang. Ya mungkin itu buat. Tandain kalo. Mau beli atau apa gitu. Iya ya. Karena lu rame ya. Kemarin lu liat disitu kan. Rame. Lu datang rame pas turun sepi itu. Dia tuh ngeri banget sih. Ini pengalamannya unik banget. Singkawang ya. Kita baru pertama kali nih. Dapet. Cerita dari. Kalimansan. 2014 bro. Nah Bang Jen. Tapi lu masih. Pernah balik lagi gak kesana. Setelah kejadian itu. Ke Singkawang terus ke daerah itu. Ke bukit ngenaik lagi gitu. Karena lu penasaran kayak apa. Ke kepo kayak. Hmm. Pernah kesana. Masih di tahun yang itu. Tapi gua gak sate ke bukitnya. Cuman di pantainya aja. Oh di pantainya aja. Kira lu balik lagi ke bukitnya gitu kan. Rame-rame tapi gua berlima atau berempat gitu. Tapi gua gak sate bukit. Karena gua trauma bro. Oh iya sih. Gua ngerti. Takut masih ada yang nungguin gue disana bro. Itu yang kena nuri lah coba. Iya gitu. Jangan gue lanjir. Gak bisa pulang nanti gua yang ada. Itu tadi cerita dari Bang Jon ya. Tentang tempat hiburan di Singkawang ya. Yang ternyata horror juga. Itu pengalamannya luar biasa. Epicnya dan sangat unik. Buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Tulis di kolom komentar ya. Gimana pendapat kalian. Dan bagi kalian nih. Jangan lupa nih. Mampir ke channelnya Bang Jon. Itu telusur ya Bangnya. Itu masih upload terus kan nih. Sampai sekarang nih. Seminggu dua kali. Seminggu dua kali loh sekarang. Gokil. Hari Kamis dan Hari Minggu. Maka ada yang baru lagi gak nih. Parah nih. Apa nih. Ya yang syuting-syuting kemarin parah-parah sih. Syuting-syuting kemarin parah-parah tuh. Kalau untuk yang polisir nih. Nanti nih. Yang bakal tayang tuh. Kayak. Episod pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran? Tragis bro. Hah? Tragis bro. Dia ngangkat jenajah tuh. Yang posisinya udah nyatu dengan. Hampir nyatu dengan. Tanah bro. Jadi tuh dia. Ngangkatnya tuh. Pelan-pelan. Karena kalau diangkat tuh. Ih. Kayak debu tuh. Maksudnya udah. Iya. Daging setengah matang. Iya. Iya. Dan. Dimimpin sama. Sosok yang ditolongin. Iya. Alah. Datangnya tapi minta. Terima kasih bro. Sama si pemadam ini. Nah itu tadi salah satu cerita. Dari episode yang telusur. Dan pastinya itu. Banyak lagi. Episode-episode lainnya. Pokoknya sahabat lonceng. Buruan mampir ke channel telusur. Abis dari ini. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber. Datang langsung ke sedih lonceng misteri. Terutama rumahnya di Jabodetabek. Langsung DM ke Instagram kita. Di at lonceng misteri. Dan. Akhir kata. Gua Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Jon dari Telusur. Juga izin pamit. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton